Intro Nabi SAW Mengajarkan kepada kita Ketika menyampaikan ilmu Harus kita lihat orangnya Sehingga penyampaian kita itu sesuai dengan ukuran dan kadar orang tersebut Karena orang yang mencari ilmu Atau orang yang ingin belajar Itu tidak sama Ada mereka yang sudah memiliki isi Ada yang mereka masih kosong Yang memiliki isi itu pun juga berbeda Ada yang sedikit, ada yang sedang, dan ada yang banyak Ketika menyampaikan ilmu Ilmu itu ada yang cocok untuk yang kosong dan juga yang berisi Baik yang sedikit, sedang, ataupun banyak Ada yang tidak cocok untuk yang kosong Tapi cocok untuk yang berisi Ada juga ilmu yang tidak cocok Kecuali yang sudah berisi banyak Nah sehingga yang menyampaikan ilmu Itu harus mengetahui Kepada siapa Ia menyampaikan ilmu tersebut Agar pembahasannya itu sesuai Tidak membuat mereka bingung atau menyesatkan Ilmu ini tidak bisa kita pakai bahasa Yang Multitafsir Apalagi kita menyampaikannya itu di publik Yang mendengarkan Ada yang kosong Ada yang berisi Lah berarti yang menyampaikan Walaupun punya titel goblok Kenapa? Tidak mengetahui, tidak memahami hadisnya Rasul SAW Nabi Muhammad SAW Kali munasak bima ya'rifun Wada'u mayun irun Katanya Rasulullah Kat limun nasa bima ya'rifun Sampaikan kepada orang Dengan apa yang mereka ketahui Tinggalkan Apa yang mereka ingkari Nah dalam arti penyampaiannya itu Dari sesuatu yang Memang mereka mengetahui Jangan sesuatu yang tidak mereka ketahui Kamu sampaikan kepada mereka Akhirnya timbul lah ingkar Nanti ketika banyak yang menyudutkan Yang menyudutkan dibilang radikal Yang menyudutkan dibilang benci Dengan ormas A Ormas A, ormas A dan yang lain Sebagainya Loh yang menyampaikan Kok blok soalnya Nabi melarang Kecuali kalau kamu menyampaikan Kepada orang-orang yang sudah berisi Mereka memahami Penafsiran Atau mereka mengetahui Hadisnya Atau yang lain Sebagainya Ada pun ketika disampaikan di publik Yang hadir itu mungkin banyak orang awam yang gak ngerti Maka timbul lah keributan Makanya katanya Rasulullah Kalim minasabima Ya'rifun Bahkan Nabi mengatakan Kalau orang menyampaikan dengan apa yang mereka tidak ketahui Yang sehingga menimbulkan Ingkar dari banyak orang Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan Tidak diimani Bahaya loh Karena penyampaian itu Akhirnya orang Tidak beriman kepada Allah Atau Rasulnya Karena itu menimbulkan fitnah Dalam hadis yang lain Katanya Rasulullah Jika seseorang Menyampaikan Kepada kaum Kepada banyak orang Dengan satu pembahasan Yang mereka tidak fahami Itu bakal menjadi fitnah Atas mereka Nah menimbulkan fitnah Atau menyalahkan fitnah Itu adalah Kejahatan La'anallah man Aigadaha Al-fitnah Na'imah La'anallah man Aigadaha Fitnah itu Seperti Orang yang tidur La'an yang membangunkan Dilaknat sama Allah Nah termasuk apa Penyampaian Yang tidak difahami Oleh orang-orang Terjadi fitnah Loh kok gini Bagaimana kok seperti ini Macem-macem Nah ini Fitnah Nah tentunya Dari sesuatu Yang Bukan kewajiban Kalau kewajiban Saya tidak pernah dengar Ya karena kamu tidak belajar Dari dulu Tapi kalau pembahasan yang Pembahasannya itu Dibungkus ke Tiga Dibungkus yang kelima Kamu sampaikan Keliru Tapi kalau bungkus pertama Bungkus kedua Kamu sampaikan Masih tidak apa-apa Kenapa Ini masih Dalam Yang wajib mereka ketahui Tapi kalau sudah Lebih dalam Itu tidak perlu Kamu sampaikan Apalagi di publik Yang hadir banyak Yang awam Ini menimbulkan Fitnah Dan itu Dilarang Sehingga Kalau mau menyampaikan Itu lihat Oh Ini kalau dibahas Ma'rifat Wah Miber Apa yang ini Saya pernah miber Yang furudul wudu Tidak afal Furudul wudu Tidak ngerti Bahasnya Ma'rifat Perhat Lihat salaf Salaf itu Kalau mentafsirkan Atau Mensarahkan Ilmu Mereka itu Bukan Tidak punya ilmu Yang dalam Luas Punya ilmu Dalam Luas Tapi lihat Apa yang mereka baca Coba Ada kitab yang Macem-macem Dibaca di Rohalnya Di rohanya Paling Bidayatul Hidayah Nasehuddinia Risalatul Mu'awana Risalatul Muzakaro Kalaupun hadis itu mungkin Bulugul Marom Riyadu Salihin Yang berhubungan dalam Keseharian Wah ada Yang membaca apa Membaca ini Wah ada Itu membaca itu Ada Tapi tertentu Kalangan khusus Bukan Semua Tolaba Semua murid Dibacakan kitab itu Tidak Tentu Baca kitab yang Lebih Tinggi Kadarnya Karena yang hadir Tidak banyak Hanya Sedikit Seperti itu Ini tidak Yang hadir Banyak Dibacakan kitab Yang Tidak cocok Untuk mereka Ini keliru Imam Mugazali Tadi berkata disini Imam Mugazali Bernyata Kalau kita ini Belum Menguasai Ilmu Yang Fardu'ain Buat kita Jangan Sibuk Untuk mencari Ilmu Yang hukumnya Fardu'kifaya Fokuskan Yang menjadi Fardu'ain Untuk kamu Jangan Sibuk Dengan Fardu'kifaya Kalau kita Sibuk Dengan Fardu'kifaya Sedangkan Yang Fardu'ain Belum Itu Sama Dengan Orang Meracuni Dirinya Sendiri Orang Yang Meracuni Diri Sendiri Itu Berarti Orang Yang Hukum Ini Fardu'ain Buat dia Dia Belum Tahu Dia Belum Ngerti Kok Nyari Yang Fardu'kifaya Sehingga Dikatakan 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 Dia Masih Apa Punya Keinginan Membunuh Binatang Itu Akan Tetapi Dia Nyari Tepis Untuk Menghilangkan Atau Ngusir Lalat Dari Orang Lain Budul Di Dalam Bajunya Ini Ada Binatang Yang Siap Mematok Dia Membunuh Dia Menyengat Dia Tapi Dia Masih Punya Niat Untuk Membunuh Binatang Yang Ada Di Dalam Bajunya Tapi Dia Sibuk Nyari Tepis Untuk Menghilangkan Lalat Dari Orang Orang Lain Jadi Nyelamatkan Orang Lain Membunuh Dirinya Yaitu Orang Yang Sibuk Dengan Fardu Kifahyah Meninggalkan Yang Menjadi Fardu Ain Untuk Dia Karena Itu Tidak Usah Macem-macem Tidak Usah Belajar Mak Apalagi Kalau Ilmu-ilmu Terlalu Tinggi Seperti Hikam Itu Belum Waktunya Buat Waktunya Hikam Bentino Hikam Seng Diwajok Kalau Bentino Hikam Seng Diwajok Buangin Duetmu Hikam Duit Hikam Surutul Wudhu Tidak Afal Surutul Wudhu Tidak Afal Hikam Yang Dibaca Ini Bodoh Namanya Sholat Belum Ngerti Hikam Yang Dibahas Hikam Kitab Yang Bagus Kitab Yang Bagus Hikam Tapi Ada Waktunya Kapan Kita Baca Hikam Ini Seperti Dokter Dokter Itu Ngasih Obat Sesuai Oh Ini Umurnya Sekian Obat Sekian Nanti Umurnya Sekian Ada Ada Kadar Kadarnya Belum Apa Hikam Ketinggian Kalau Naik Tangga Itu Bertahap Dari Anak Tangga Satu Ke Anak Tangga Dua Enak Tak Lukur Langsung Mencolok Limau Lukur Potong Kabel Sekil Ilmu Dan Itu Kesalahan Kenapa Karena Bodoh Malum Bodoh Tampil Menjadi Orang Yang Mencari Ilmu Nyari Langsung Yang Tinggi Nah Akhirnya Apa Orang-orang Seperti Itu Yang Ngajari Goblot Yang Diajari Keminter Akhirnya Rata-rata Yang Diajari Keminter Yang Ngajari Goblot Bodoh Serata-rata Udah Penang Dasar Ilmu Udah Ada Dasar Ilmu Udah Nggak Punya Mondok Mancik Nggak Tahu Mancik Mondok Lo Nggak Tahu Berubah Kemudian Punya Aktifitas Ini Punya Aktifitas Itu Bodoh Yang Ngajari Lo Goblot Mening Segalanya Itu Diatur Oh Ini Jangan Dulu Ketinggin Bidayah Itu Hidayah Dulu Ayo Kita Merubah Kebiasaan Kita Dari Yang Bukan Sunah Menjadi Yang Sunah Bagus Nanti Setelah Ini Naik Ke Risalah Turma Awana Diaturkan Di situ Diajarkan Niat Diajarkan Toba Dan lain Sebagainya Naik Bagus Langsung Mencolot Orang Sekolah Itu Dari TK Dulu KSD SD SMP SMP SMA Jangan Langsung Universitas Bingung Nanti Dua Dua Ini Kok Ini Ini Apa Tidak Pernah Belajar IPA Kemudian Kuliah Atau Tidak Pernah Belajar IPS Misalnya Kuliah Bingung Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dia Kata Awi